Malam ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar kesaksian yang akan disampaikan oleh Bapak Obed Sinaga. Kami persilahkan untuk bisa maju ke depan. Shalom, puji syukur kepada Bapak Yahweh, saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan dan bersaksi akan luar biasanya kasih Bapak Yahweh di dalam hidup saya. Terlebih juga saya berterima kasih karena Papi sudah memberikan waktu dan tempat untuk saya bisa bersaksi. Pada malam hari ini, saya mau menyaksikan kepada saudara semua akan kebesaran kasih Bapak Yahweh di dalam hidup saya melalui pengajaran yang disampaikan Papi, The Law of Attraction. Saya sebenarnya mau menyampaikan ini minggu depan. Karena tadi pagi ketika ibadah, saya sharing kepada Papi, Pih saya mau kesaksian, tapi karena tadi pagi waktunya sudah melebihi jam 8, jadi saya tidak enak untuk mengambil waktu buat kesaksian. Papi bilang, sudah tidak apa-apa, minggu depan saja. Tetapi dalam hati saya merasa seperti firman tadi pagi bahwa hutang kepada alam roh itu sangat-sangat dilarang. Atau bila perlu, segera kita harus melunasi kewajipan kita setelah apa yang disampaikan, setelah apa yang diberikan berkat itu, kita harus segera membayar hutang itu dengan cara bersaksi. Artinya apa? Artinya setelah saya menyampaikan kesaksian ini, kewajipan saya telah lunas dan saya siap untuk menerima berkat Bapak Yahweh yang jauh lebih dasyat lagi. Di sini saya mau menyampaikan kuasa Bapak Yahweh yang luar biasa yang saya terima melalui teknik pengajaran The Law of Traction, yaitu bagaimana ketika Bapak Yahweh sanggup melunasi segala hutang-hutang saya. Pada bulan lalu, bulan Agustus, saya menuliskan teknik 55 x 5, di mana saya menuliskan terima kasih Bapak Yahweh, saya bersyukur hutang saya telah lunas. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima saya selesaikan, dan pada hari yang keenam hutang saya telah lunas. Beri syukur pada Bapak Yahweh. Artinya apa? Segala sesuatu itu tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagi Bapak Yahweh apabila kita benar-benar mengimaninya. Dan saya juga mau menambahkan, jikalau semua itu akan sangat lebih lagi berkuasa, apabila seperti yang kita diajarkan oleh papi, untuk melakukannya dengan berdoa dan berpuasa. Pada hari kelima saya berpuasa, pada hari keenam terjadi sungguh, itu semua karena kuasa Bapak Yahweh yang sungguh sangat luar biasa. Dan saya tidak mau mengundur kesaksian saya ini minggu depan, karena saya yakin, saya mau tetap melanjutkan lagi teknik 55x5, karena saya percaya, berkat Bapak Yahweh di alam roh sangat besar, sangat luar biasa, dan sangat banyak sekali yang masih bisa kita raih bersama. Terima kasih, mungkin itu saja kesaksian yang bisa saya berikan, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.